Kita coba turun satu Kita lihat 7-seaternya Hai Sobby Selamat datang kembali di channel youtube kami Trend Auto Nah kali ini kami akan mereview Sebuah unit Innova G Reborn tahun 2016 Tapi kami akan Membahas lebih detail Kenapa sih mobil ini tuh lebih worth it daripada Sobby beli yang 2021 nya Nah penasaran Kenapa lebih worth it? Nonton sampai Habis dan jangan lupa untuk share, like, dan Subscribe pastinya. Yuk langsung kita lihat Oke Sobby, di belakang kita Ini udah ada si keren kijang Innova Innova Reborn Sebenarnya gak reborn banget lah Bisa sebutnya. Jadi sebenarnya aslinya ini adalah All New Kijang Innova Cuman karena Anki Ada yang bilang juga Anki All New Kijang Innova Cuman karena dibilang di promonya Legend is reborn Jadi banyakannya Innova Reborn Tapi keren juga ya sebenarnya Innova Reborn Keren, keren Daripada Anki kan Jadi malah lupa kijang nya ya Lupa malahnya kijangnya Jadi kijang Innova Reborn Kita mau lihat nih Bahas kita bahas detail Kenapa nih lebih worth it nya Beda-bedanya apa sih sama yang baru gitu ya Sebenarnya kalau misalnya dari yang Perbedaannya nih ya Dari yang tipe ini sampai ke yang facelift nya Itu cuman perbedaan di mata aja Di mata, bener Maksudnya ngeliatnya gitu yang ini begini Yang itu lebih manis sedikit lah gitu Lebih gahar lah Lebih gahar Tapi harganya itu Nah iya Itu mungkin pembeda pegede nya ya Tau gak harganya berapa ya sekarang? Yang paling bawah nih tipe G Automatic Yang mirip sama ini nih Bener Itu di 340an Nah itu yang paling bawahnya ya Sedangkan untuk yang ini kan 2016 ya Iya 2016 Artinya berapa dah? Sekarang tuh rata-rata kayak 220an Wah Jadi selisinya masih ada 100 jutaan lebih loh 120 Menambah Apa yang tadi enak dilihat mata Betuuu Tapi sebenernya kalo mau dibilang Dapet Innova nya Dapet juga kan Dapet Karena gini Basic nya Innova itu orang dibeli kenapa? Lega Seven-seater Nyaman Terus durability Toyota Bener Jadi logo ini nya sama servicenya Dapet juga After sales service Toyota juga Jadi ini jauh lebih worth it Nah sekarang kita mau coba bedah Bener-bener dari detail Looks nya juga ya Sampai kayak entryernya juga Oke kita liat Kalau dari bentukan Dimensi segala macam Ini gak ada beda ya? Iya Yang beda apa? Lampunya beda gak? Enggak Yang ini kan halogen Sedangkan yang 2021 Halogen juga Masih halogen Iya Di bagian grill Grill ada perbedaan lah sedikit Bener Kenapa? Ini kan agak-agak bulet-bulet ya Walaupun ini siku gitu Tapi ini agak bulet-bulet Kalau di yang 2021 Itu lebih tajem lagi Ini lebih kokoh nih Bener Gak terlalu keliatan lah ya Iya Cuma lagi-lagi itu pemanis Pemanis Dan ini kan juga Kalau yang ini masih Dove lah ya Si Dove Kalau dia mungkin sudah agak Udah chrome Sudah chrome Bedanya keliatan dari depan Itu yang namanya facelift Harus keliatan dari depan Betul Tapi kalau misalnya Sobinya sukanya yang chrome-chrome ya Bisa beli sendiri Bener 130 ribuan Atau berapa 300 ribuan Itu udah jadi chrome semua Ya itu selisi dari 340 Sama 220 tadi Bisa belanja buat itu Sesuai selera lagi Nah Di bagian bawah Ini kan ada foglame ya Ada foglame Nah foglame itu Juga berubah Total Karena dikasih housing Jadi warna hitam Betul ada hitam-hidam dikit Foclame Foclame dan sand Kalau disini kan bergabung Ini kan the same Nah bergabung ya Kalau misalnya disitu Udah pisah dia Pisah Pisah ranjang Pisah ranjang Pisah ranjang Jadi ada buletnya sendiri disini Dan sandnya sendiri Iya betul Terus kalau juga Ini kan ada lampu-lampu kecil disini ya Yang baru ya Kalau ini kan masih Masih ya gede lah Kalau yang itu kayak kotak-kotak kecil Ya 2021 Itu pemanis lagi Balik lagi Jadi kalau ngomongin sensor Itu Sama aja Pokoknya kalau misalnya Sobby mau Ada sensor depan Atau samping yang depan Tinggal tambah sendiri Betul Kecuali kalau emang 2021 Ada sensor samping Nah itu jadi gede tuh Perbedaannya Sekarang kita lihat ke samping yuk Samping Apa yang beda Oke untuk area samping Sebenarnya secara dimensi Sama harusnya Sama persis Base nya kan sama ya Terus apa sih kalau dari samping Mau bandingi sama yang baru sekarang misalnya Ini bener-bener sama Hampir sama persis ya Ini gak ada chrome-chromenya juga Belum Baik dari handle List samping Sen sudah sama-sama di spion Sen sama-sama Talang air juga udah dapet Gak ada list-list chrome juga Ya kan Jadi kalau misalnya mau tambahin sendiri Ya bisa juga Lagi-lagi Paling cuma 130-140 ribu lah Yang list samping sampai sini nih Ya kalau Sobby seneng chrome-chrome ya Kalau seneng Kalau dari band juga sebenarnya untuk Profilnya sama Profilnya sama persis Yang beda apa? Peloknya aja Nah itu Ukuran juga sama 16 inch ya Ya 16 Kalau misalnya yang Venturer naik 1 Jadi 17 Betul Nah tapi Kalau yang 2021 tuh jadi 2 tone aja ya 2 tone Ini kan masih polos-polos aja gitu ya Masih polos Kalau rem? Nah rem juga sama Ini masih depan cakram belakang tromo 2021 juga ya Sama Jadi Ya balik lagi 340 versus 220 nih Kita ketekanin itu lagi Betul Mau ganti velg Itu cuma 4-5 jutaan Udah dapet Mau ganti yang Venturer punya Bisa Ada Malah saya juga rencana Kalau misalnya bisa beli ini Beli G aja Ganti velg Udah ganteng Venturer Bener udah ganteng Mantep Sobby Ini samping Belakang coba kita lihat Yuk Apa yang menjadi keunggulan Oke kita ke bagian belakangnya Mau lihat apa sih sebenarnya yang beda dari 2021 Sebenarnya Sama aja Sama aja Sama aja Ini mirip sekali Cuman kalau misalnya ngelihat ini ya Ini kan tambahan ya Aksesoris tambahan dari pemiliknya Ya biar lebih tegas aja Sama sih bagian depan juga ya Ditambahin Asli emang merah aja Kalau yang ini Kalau depan ada garis-garis list Chrome chrome dikit gitu Di dalemnya ya Mungkin pemiliknya gak suka chrome chrome Makanya ditutupin semua ini Jadi lebih banyak Harus ini juga nih Udah Dicet gitu ya Oke Sama aja Di atas ada Tail spoiler Ada high mountain clamp High mountain clamp Tidak ada defogger Shark fin juga masih ada Shark finnya ada Defoggernya sayang gak ada ya Gak ada ya Bersih-bersih Bahkan udah 2021 men Betul Ya wiper adalah Oke Wiper ada Nah Kamera mundur Ini pintunya ditambahin Tambahan Sama-sama belum ada yang G Betul Di bawah sensor parkir 2 Sama Udah cukup lah Udah cukup Itu udah bawaan ya Iya bawaan Gak ada tuh yang di 2021 ada samping ini ya Dan body kitnya juga Belakang sama samping itu sama seperti ini Cuman di depan aja beda dikit ya Iya yang ada di bawahnya gitu dikit Lebih Wah lebih gagah Iya Jadi kurang lebih sebenernya belakang sama aja Ban serap juga Di bawah juga Di kolong harus ngolong-ngolong Nah kita lihat aja bagasinya juga Iya Ada beda gak? Kalau dari tombolnya sih sama Sama Masih tombolnya Terus ini juga masih Pegas-pegas aja ya Pegas Oke Dalamnya sama persis Persis Jadi dia masih mengusung kelemahan area belakang Yaitu kursinya masih begini nih Hmm Yang 2021 juga Gak bisa rata lantai Oh Jadinya makan space belakangnya Kenapa sih gak bisa rata lantai? Karena Konstruksinya ini leather frame Bukan monokok Jadi disini tuh Kepake nih space-nya Makanya Bahan serapnya aja ada di bawah Iya Ada disini ya Tapi bagasinya masih sama Luasnya masih enak Jadi ini gak ada apa-apa ya Sobby ya Ada lampunya Ada lampu Bagasinya Ini buat taruh Apa? Ini headrest 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 yang bagian tengahnya Iya Sama buat simpen toolkit di dalam sini Betul Sama juga Sama Sama persis Cuman enaknya Innova Ya ini Space-nya sangat-sangat besar ya Betul Walaupun ini ada mengganggu sedikit Bener Tapi ini space-nya udah sangat-sangat lega Penyimpanan juga masih banyak Bisa banyak Betul Kita coba turun satu Set Kita lihat 7-seaternya Kita lihat 7-seaternya Nah ini nih headrest buat yang ketiganya Tinggal dicabut aja Rapi sih Nah Jadi begini Bagasinya jadi terbatas ya Tapi tetap luas Ini tetap luas Tetap luas enak nih Segini Lagi-lagi Innova tuh Unggulnya juga disini nih Lega buat di dalam Lega buat Barang juga Jadi buat travelling Wow enak banget Bener Dan lagi-lagi udah didapetin dari G 2016 Hmm Nah ini buat apa nih? Ini buat Balikin lagi Si kursinya Iya Satu saja Betul Lalu bisa di Kunci disini Dah Nah Oke Seperti inilah Yuk kita lihat ke tengah Sekalian interiornya ya Iya Oke Eh Sebelum ke interior Mendingan kita lihat mesinnya dulu yuk Jeroan di depan Nah Ini tuasnya nih Disini Ini buat Tanki bensin Ini untuk Cup mesinnya Kita buka Oke kita lihat untuk mesinnya ya Sebenernya untuk mesin baik yang 2016 maupun 2021 sama 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 persis 26hp Jadi Lumayan lah Lumayan dan Ujung-ujungnya sama Untuk yang G ini maupun yang 2021 Yes Kita coba kondisinya kayak apa nih mesinnya nih Kalau mesin sih Kita lihat ya Ini berantakan Berantakan Bener Kabel dimana-mana gitu Nggak ada covernya Padahal ini mobil cukup mewah ya dibilangnya ya Hmm hmm Tapi kenapa sih nggak bisa dikasih cover gitu Dengan harga segitu ya Hmm hmm Dan lihat di bagian atasnya Ini tidak ada peredam Untuk tipe G ya Hmm hmm Walaupun sudah sewarna body Hmm hmm Begitu Jadi saya kan nggak ada peredamnya Kalau mau yang ada peredamnya ya ambil ya yang atasnya Dengan V nya naik satu Yes Jadi itu untuk mesinnya Jeroannya Oke kok Ya kalau mau dibandingin sama yang ini udah oke Ya udah mantep Sama-sama aja Hmm hmm Yuk kita lihat Interiornya gimana Oke Oke Sobi Sekarang kita udah di interior dari Innova Ribbon ini Yes Kita lihat dan kita nyalain dulu mesinnya Kuncinya Kuncinya masih colok-colok Oh belum pencet-pencetan ya Sisir gitu Sisir lipat Masih colok-colok Bahkan masih untuk tipe V ini juga masih colok-colok ya Iya sih Kalau mau yang push start Ya pakenya yang Venturer lah Asik Nah Kita lihat Tadi dari speedometernya ya pas nyala gitu Ada Innova Tapi tidak ada warnanya Polos aja Polos aja untuk geng Jadi untuk yang 2021 Sama Sama Event 2021 Jadi tidak memanjakan mata disini tuh Perbedaannya kalau untuk yang V Nah itu masih lumayan Ada warnanya di sedikit disini Untuk V, Q atau Venturer ya Tapi untuk sesama G sama biasa aja Ya Untuk MIDnya juga Polos aja ya Polos aja Informasi yang sebutuhnya aja Ya memang namanya juga ini G lah Kita ke setirnya dulu Setir Setirnya tidak dilapisi kulit Jadi ya begini aja Kalau yang Q Itu ada kayunya nih Panel word disini Udah enak tuh ya Kalau mau ganti setir Harganya 5,3 juta Sekitar 5,3 juta Udah dapet yang kayu Dan ininya udah ada tombolnya nih Kalau yang ini kan Masih disini doang nih Hanya audio steering switch aja ya Audio steering switch Buat angkat lopon Ada mode Dan bisa juga untuk voice command Hmm Contohnya Begitu kita pencet radio Wah langsung nyala nanti kita coba Oke Dan untuk MID display aja Nih Untuk ganti-ganti disitu ya Kalau pengaturan Nah kalau pengaturannya Dari yang G 2016 ini Sama aja Udah Tilt dan telescopic Nah udah tilt telescopic loh Lumayan Betul Pengaturannya enak Buat semua driver jenis apapun Betul Nah kita beralih Dari setir ke door trim Biasanya ya Nah untuk door trimnya sendiri Ini masih Plastik-plastik keras sama ya Sama yang G yang sekarang Dan Ini ada minusnya dari Innova Ribbon Semua Innova Ribbon Katanya sih ini buat bersandar Biar lebih enak nyetirnya gitu ya Cuman ini sebenarnya Mengganggu Pada saat Mau mengakses Jendela Jadinya kan lebih susah gitu Dan Bahan Pemilihan bahan ini Ini memang Lebih menang yang 2021 Oke Kenapa? Karena dia sudah soft touch ya Soft touch Bahannya Pet gitu Bukan kain Ini bahan kain Cepat kotor Dan agak susah dibersihkan Jadi untuk warnanya Memang lebih menang yang 2021 Oke Warnanya pun Ini kan coklatnya terang ya Kalau itu gelap Jadi kalau kotor Masih lebih tersamarkan juga Gitu Kalau Sobi pengen yang warna hitam Nah itu pilih yang Ada ya? 2021 Pilihannya di luxury Walaupun gay Dia sudah ada yang warna hitam Betul Tapi luxury Balik lagi Kalau untuk material Kurang lebih sama ya? Masih belum ada glossy-glossy nya ya? Kalau material ini beda Ini kan kain kan bahannya Kalau yang 2021 Itu udah soft touch Nah jadi soft pad itu lebih Gak makan kotor lah Ribat istilahnya Gitu Dan lebih gampang dibersihin juga ya? Betul Sisanya kalau dari sini semua sama Untuk buka tutup pintunya Ada di tombol sini Dan udah auto door lock juga Kita ke bagian sini ya Ada cup holder nih Cup holder yang bisa langsung didinginkan oleh AC Asik ya Di bawahnya ada tombol untuk mematikan sensor parkir Yang di belakang nih Biar gak bunyi-bunyi Betul Tapi lebih baik dinyalakan Bagus Beralih ke sini Ini masih perkusi semua Perkusi Perkusi Ini juga perkusi Cuman ini ada motif-motif ya Motif-motif diamond gitu Kalau Sobi sukanya panel kayu Beli yang di atasnya Tipe V Atau tipe Q Atau Venturer Balik lagi Ada yang hitam Ada yang motif kayu Ini juga udah dapet layar 7 inci ya? Nah ini 7 inci Kalau yang 2021 Kalau gak salah beda ya? Naik 1 inci Naik 1 inci Jadi ada sedikit keunggulan untuk 2021 Ini sudah 8 inci Lebih gini ya sedikit Ininya lampu digitalnya Eh jam digitalnya masih ada Ya khas Toyota ya Ambience birunya gitu ya keren Mas ada hazard Hazard juga di sini Oke ke bagian tengah kita bahas sedikit nih Di bagian audio dan entertainment ya Entertainment system Ini memang lebih unggul lah Kalau yang 2021 Oh gitu? Apa tuh? Peningkatannya lumayan banyak walaupun yang G Ini kan masih 7 inci Basicnya dulu deh Basicnya Sudah ada bluetooth Udah ada bluetooth Radio udah pasti bisa Iya betul Udah AUX dan juga untuk USB ya Sama SD Card ya Iya SD Card Betul Jadi ini sudah cukup sebenernya Dan itu semua sama Di 2021 juga sudah ada Sudah ada Kelebihan lainnya? Kelebihan lainnya Kalau untuk 2021 Selain ditambahkan jadi 8 inci Dia itu bisa ada pengaturan ini Tanggal mengingatkan ganjil genap Oh oke Itu kan lumayan ya Buat di Jakarta Boleh nih Dan yang kedua Kalau kita pakai e-money Tinggal ditempel aja Di sini Nanti terbaca Ada saldonya Sisa berapa Oh iya Itu cukup Cukup Berguna ya Secara fitur saat ini berguna Tapi kalau tadi ganjil genap Sebenernya lebih ke Kita juga lah Masa kita nggak ingat mobil kita plat apa Hari apa Iya juga sih Kalau yang e-money Oke itu keren Itu keren Ada lagi nggak Dua tadi Ada yang paling penting nih Yang paling gue suka juga Itu bisa mirroring Sama hape smartphone kita Oh Ini tuh belum bisa Aduh Jadi ya cuman Tasik dan tasik keren aja Nah kalau untuk voice commentnya Kita tinggal pencet dulu Sekali di sini Baru ada Nah ini listnya nih Kita mau sebutin Apa yang di sini nanti dia akan Ini dia nyari ya Otomatis Ini nyari suaranya Karena kita nggak ngomong apa-apa ya Dia juga nggak Nggak berkeluar Oke kita balikin lagi Jangan kena copyright kita Asik Asik Nah tadi kan udah Tau tuh beberapa kelebihan dari yang 2021 ya Tapi kan Sobi tinggal pilih Mau keunggulan itu nggak Cuman ya harus Rogoh kocek lebih dalem aja Iya Kan tadi udah ada spare nya juga tuh Iya Tinggal ganti head unit sebenernya Iya bener Jadi kalau ini kurang nih Ganti aja head unitnya Paling berapa juta lah Untuk merek-merek tertentu ya Masih ada spare Sobi Betul Nah Balik lagi kita ke bawah ya Oke Nah di bawah Ini ada puter-puteran kompor Kompor gas ya Kompor gas Tiga tungku Tiga tungku Yang masih diterapkan sama dengan yang 2021 Betul sekali Sobi Jadi bayangkan 2021 masih gini-gini juga kok Oh yang G nya ya Sama dengan 2016 Ya G nya Kalau misalnya Sobi mau yang Sudah Lebih manis ya Ada digital nya Itu lebih manis Ini tinggal ganti aja Berapa tuh kira-kira Harganya 850 ribu aja Murah dong Kalau cuma ngomotang-ngomotnya 850 ribu Giling Jadi rasa Innova V ya Betul Jadi kalau misalnya Ya pengen upgrade-upgrade Bisa lah dari yang G ke V gitu Ini masih sama Ini masih Yang penting dingin lah ya Itu yang pentingnya Kalau gini yang penting dingin Di bawahnya lagi Ada Eco Mode Power Mode Masih sama juga Sudah dapet juga Walaupun ini Power Mode nya Ini gimmick menurut saya Nanti kita coba ya Pas lagi test drive ya Oke Di bawahnya Ada Nah ini Colokan Buat colokan ya Ini untuk Lighter ya Sebenernya Tapi bisa untuk nge-charge juga Di dalamnya juga lumayan nih Dalam box nya Wow storage nya gede nih Bisa taruh handphone disini Hmm Sebenernya gede banget ini Tuh Mantep kan Nge-charge juga bisa langsung Ada dua Cup holder Eh bukan Ini bukan cup holder Ini untuk penyimpanan aja Kayaknya buat koin Atau apa yang kecil lah ya Iya Saya juga taruh handphone bisa disini tuh Wih Enak Di sini Masih bisa buat cup holder yang agak kecil Yang agak pendek Iya Kalau mau yang tinggi Di sini Ada satu Satu doang tapi ini Enggak Karena kemakan ini nih Rem tangan yang masih fold down ya Iya Ini rem tangan yang masih Klasik Iya Ini mau sampai tipe yang mahal Ini enggak dilapisin apa-apa ya Iya Begini aja Tapi kalau Sobby mau beli nih Ada lapisannya Kayak Warnanya agak-agak panel wood Ada yang karbon Itu harganya 170 ribu aja Murah Sobby Murah Kemudian daripada lapis lungkit Waduh Lungkit dibandingin Bener juga Ini juga untuk pas nailing Masih sama Sama-sama aja Sama-sama aja Bagus kalau ini udah cukup oke Udah oke Nah terus kebagian belakang Ada Console box yang bisa buat armrest juga nih DJ udah dapat untuk armrest juga sebenarnya lumayan Nggak bisa di maju-majuin ya Tapi ya lumayan lah ini Tuh Ada yang nyimpen beras ya Nyimpen beras Sembako Nah ini bisa taruh hand sanitizer bener kan Jaman sekarang pandemik ya Kasih kan Cuman sayangnya nggak ada Apa-apa kosong ini Nggak ada chasan Charger nggak ada Betul Kan mau untuk simpen aja barang Tapi cukup luas Cukup luas Ini ada penyimpanan kecil Tadi bisa buat handphone nih Ini juga buat HP Jadi kalau misalnya Kan di belakang ada Tempat nge-charge nya juga nih Kecil ya Di bawah sini ya Ya di bawahnya Jadi kabelnya ke atas HP nya langsung Sobby taruh Seperti ini Betul Boom Mantap ya Harusnya ini nih Ada Gimik-gimik ini nih Kalau di G jadi dummy ya Ini ya Dummy Kalau dummy nya kita modif Misalnya jadi tempat nge-charge Asik ya Waduh Mantap Mau maju lagi ke sini dikit ya Ke area penumpang Jadi Tadi kan dashboard sudah ya Udah perkusi Nah ini kan Kulkasnya dibuka Ini ada kulkas kecil di sini Yang ada cooler di sini Ini juga masih sama Untuk yang G21 sama Sama untuk box Bagian bawah Ini juga masih belum Soft Soft open ya Baik yang 2021 ya Betul Masih sama Dan card holder di sebelah sini Di sama kiri kanan dapat Untuk material Dotting semua sama Ini juga belum ada chrome chrome Ataupun piano-piano black ya Untuk yang di pintu Sama-sama udah ada side pocket ya Sama speaker 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 totalnya ada 6 ya 6 Wow Dua di depan bawah Dua di belakang Dan Di samping sini twitter ya Witter Ini kecil banget Tapi enak Suaranya kualitasnya Saya bisa bilang bagus Cukup oke lah Nggak malu-maluin banget Kita ke atas Ini sudah ada vanity mirror Yang G Tapi nggak ada lampu Betul Masih sama G yang 2021 juga seperti ini Tempat simpan kacamata Lampunya masih kuning Sama Kalau mau yang lebih mewah Beralih lah ke Tipe V Yang ada ambient light-nya ya Ada ambient light Ininya juga boxnya Kayak lebih mewah gitu Keren Sampai ke belakang lagi ambient light-nya Ini juga masih Ini masih sama Di night view-nya Manual Manual Tidak ada Hand grip Di driver Tapi ini sudah retract Untuk yang di passenger Betul Nah Untuk safety belt Adjustable ya Adjustable Bagus Dan yang baru juga sama Seperti ini Adjustable Nah Gitu Kalau di bagian depan gimana Sobi Worth it atau enggak Bentuk yang 2021 Menurut kami Ini sudah sangat cukup Bener Ininya doa yang beda dikit Tapi Feelnya semua sama Yang didapetin materialnya sama Dan intinya Kalau misalnya ada budget lebih Tinggal ganti sesuka Sobi Apa yang menurut Sobi Harus diganti Malah bisa lebih mirip Sama yang kita pengen ya Nah betul Kita pindah ke belakang Boleh Yuk belakang Oke Di bagian belakang Apa yang bisa kita review Untuk tahu Ada perbedaan enggak sih Sama yang 2021 Sama yang 2021 Enggak ada beda Balik lagi Cuman ya warna aja Balik lagi kayak tadi Warnanya Agar lebih gelap ya Lebih gelap Ya itu sebenarnya lebih Lebih elegan aja jadinya Betul Tapi sebenarnya sama aja Motif paling ya Motif Motifnya lebih beda Tapi itu selera lah Kalau misalnya Sobi Enggak terlalu suka dengan motif ini Tinggal di cover kulit aja Iya Tapi kalau cuma nyari nyaman Yaudah buat apa Dilihat motifnya Betul AC sama-sama Udah double blower Udah dapet juga Tapi ini masih yang manual ya Cetek-cetek Belum digital Oke Sama-sama Dan pegangan tangan sudah ada Dua-duanya Ada kaitan juga Kanan-kiri Betul Seat back pocket ada Dua-duanya Kiri kanan Jadi kanan Dan ada Gantungan Gantungan ya Ini bisa 4 kg Dua-duanya Kanan-kiri ada Jadi bawa belanjaan sayur Taruh aja di situ Dan sesama G Ini juga belum ada meja Ya Betul Betul Jadi kalau mau ada mejanya Bisa makan Atau minum Atau taruh laptop atau tap Nah pilih yang V Balik lagi Ada TV juga ya kalau V ya? Ada di sini Oh ada TV juga tuh V Hati-hati kalau punya anak kecil yang belum bisa diatur Jangan beli tipe V Ntar ketendang Patah lagi Aduh Sedih hati ini Kecuali Sultan Bodo amat gitu Untuk material kurang lebih door trim sama persis ya Sama yang depan tadi ya? Untuk material ya betul Sama persis Dan tadi ada speaker juga di bawah Ya betul Side pocket Ada Buat taruh minuman Satu di sini Dan ada yang material-material kainnya lah Itu juga enak kok di sini Tapi lagi-lagi ini rentan kotor Ya Rentan kotor sama Ya untuk kepala Nah kalau Urusan kepala Ya kita lupa bahas lagi kepala Ini sih lega ya Innova pasti lega Soalnya jambulnya dia ya Kalau saya yang gak ada jambul enak banget nih Ini lega Walaupun saya berjambul ini masih lega Iya bener Untuk kenyamanan kakinya pun Sangat lega untuk ke depan Kalau untuk safety-nya di baris kedua gimana? Untuk safety-nya sama aja juga Sama ya? Iya Seat belt ada tiga Oh iya Dan tiga titik semuanya Tuh Untuk tiga penumpang ya? Tiga penumpang yang tengah dari sini ya Tiga titik semua Mantep ini Tapi kalau ini gak ada amres emang ya untuk yang G Iya Kalau mau yang lebih ya Beli yang V lagi Betul Tapi naik V ya Bukan naik 2021-nya Naik V-nya Betul Jadi sama aja gak ada amres juga Oh kalau yang G look Untuk 2021 yang tadi Pilihannya kan ada G luxury Oh iya ada luxury Selain warnanya hitam Dia punya captain seat gitu Jadi walaupun tipe G Mau dapet captain seat Beli yang luxury Luxury Dengan harga yang lebih luxury Betul Kita pindah ke baris ketiga Oke kita coba baris ketiga Tapi saya aja Nah sebelum ke dalam Sebenernya tadi kita ada kelupaan di baris kedua itu Sebenernya ini bisa maju mundur Ya untuk seat yang kedua ini Tuh ini tadi posisi paling mundur Dan ini posisi paling maju Efek kayak ke belakang Nah kita coba aja Ini udah wantah stumble Langsung naik Saya naik segini nih Sobby Liat nih Wih Karena ini luas banget Jadi naiknya juga gak Gak encok ya Gak pegel Kita tutup Nah tadi karena dimajuin Impactnya Ini space nya jadi luas Yang di belakang Ivo untuk saya yang 171 ya Untuk tingginya ya Ini masih luas banget disini Kepala Cukup luas loh ini enak Gak kayak baris tiga ya Gak kayak baris tiga yang tersiksah itu ya Bahkan untuk kursi dikasih semua headrest Jadi safety Enak Bagus banget Sudah ada retract juga untuk ini pegangan tangan AC memang masih manual juga nih dari tengah ya pengaturannya Oke lah Ya belum digital digital juga Kemudian sudah ada beberapa pocket Baik di kiri saya maupun di kanan saya Ini Dan seatbelt juga sudah ada Tituk tiga penumpang Satu dua dan disini satu lagi Tiga Jadi untuk di belakang ini Luas banget Nyaman banget Perjalanan jauh masih oke Gitu ya Apalagi di belakangnya enaknya ya Sam ya Apalagi ya Cukup ya Cukup sih Cukup Nah Lebih enak kalau kita coba berkendaranya Yuk kita coba feel berkendara dari si empuk ini Oke kita coba sensasi berkendaranya ya Oke Sebenernya kalau ngomongin perbedaan Ini tuh tidak ada perbedaan sama sekali ya Daripada yang 2021 nya Iya Karena dari mesinnya Dari suspensi ya Semua sama Balik lagi tadi Untuk facelift hanya dirubah Secara tampilannya aja Dan juga ini kan tadi tidak ada peredam ya Tapi suara untuk ke dalam tuh sebenernya Tidak banyak juga ya Lumayan kedap di dalam Iya lumayan kedap Jadi suara Mesin itu tidak masuk-masuk banget Kalau suara mesin itu hanya akan terdengar di atas 3000 atau 4000 RPM Jadi untuk di perkotaan Bawa keluarga Nyaman banget sih ini Iya masa bawa keluarga ngebut ngebut Iya 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 Kan nyaman Anak harus nyaman gitu di belakang Santai Santuy Nah ini faceliftnya juga enak ya Oke lah Oke lah Soalnya banyak mobil kalau misalnya mobil LCG Atau apa Mau ganti apa? Facelift Innova Ya Karena suaranya Standar enak gitu Betul Untuk suspensi Itu yang jadi kunci utama ya Dari Innova G Baik yang udah 2016 ini Maupun yang 2021 Iya Masih sama-sama Suspensinya Aduh Nyaman Nyaman banget Bener Nyaman banget Siapa sih yang gak kenal Innova? Nah Sobi kalau ada yang punya pengalaman juga kan sama enaknya Boleh komen ya Yes Masih tau enaknya nyamannya suspensi di Innova 2016 ini Jadi bantingannya itu ya Kerasa bener-bener empuk Tidak Tidak sampai yang terlalu empuk gimana deh Tapi untuk bantingan Cukup Polisi-polisi tidur Speed bump Speed bump Kecil Itu gak ada rasanya Jalanan-jalanan di ibu kota Jalanannya kan Cukup ramah dalam tanda kutip Untuk ibu hamil Ya orang tua Nah ini Sudah bisa cover ya Innova ini Betul sekali Udah enak banget Hampir tidak bisa dibandingkan dengan SUV-SUV yang Sekelasnya Iya itu hebat sih Jadi selalu ada trademarknya ya Innova itu pasti empuk deh Pasti enak Walaupun ada SUV lain Gitu Apalagi nih Kalau dari sisi berkendara Nah Kalau misalnya ngomongin Innova Reborn ya Oke Innova Reborn itu Punya keunggulan Dibandingkan Innova yang sebelumnya Nah iya betul Dia punya body roll Yang sangat-sangat lebih stabil Nah penting Apalagi untuk belok-beloknya Padahal mobil ini kan cukup tinggi ya Apalagi Kita ngeliat tuh Posisi Posisinya tuh Kayak commanding gitu Ngeliat mobil lain Agak-agak lebih Rendah gitu ya Betul Nah Dia itu Tidak limbung Pada saat kita Berbelok Dengan kecepatan yang agak tinggi Karena tadi ground clearance nya Juga gak begitu tinggi ya Ground clearance tidak begitu tinggi Tapi Biasanya Mobil-mobil dengan Konstruksi leather frame Dia akan limbung Contohnya apa? Yang masih limbung? Contohnya ya Kalau misalnya kita ngomongin leather frame ya Fortuner dan Pajero deh Gitu Oh Padahal Karena juga tinggi juga ya Tinggi juga Dan kalau misalnya di bawah Berbelok gitu Dia akan sangat-sangat terasa limbungnya Sedangkan ini Malah lebih enak ya Iya Dan sebelumnya Misalnya saya bandingkan dengan SUV nih ya Oke SUV monocoque Oke Itu kita sebut aja CRV ya CRV itu kita pikir Tidak terlalu limbung lah ya Tapi ternyata Itu jauh sekali Kalau boleh saya kasih nilai Misalnya CRV itu 6 Ini tuh 8 Untuk body roll nya ya Iya 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 Untuk body roll nya Ini saya di kursi penumpang dari tadi nih Nah ini bentar aja ada sedikit belokan Nah Set Lihat seberapa stabil kamera saya Wah Asik ya Karena gak begitu limbung Coba lagi Duh ini pake tangan loh ini Wah Nyaman sekali Enak-enak Bentar Nah ini Kenal obang gak nih kita nih Ada rasa lobang Tampaknya tidak terkena Emang tadi Enggak berasa Belum Oke Nah ini Untuk jalanan yang Kurang ramah itu tadi Nyaman sekali Betul betul Ini aduh Enak sekali Dan lagi-lagi loh ya Ini yang 2016 loh Gak usah yang 2021 Sebenernya Dan kaki-kaki Toyota itu ya Terkenal kuatnya Kalaupun misalnya mau Kalau service-service juga Servisnya enak juga ya Iya Mudah dan murah Bener Jadi ya Sobi bisa pertimbangkan lah Kenapa Sobi harus memilih yang baru Kecuali Sobi Sultan banget ya Ya Boleh Jangan mikirin yang second Belinya yang baru Nah Terus soal konsumsi BBM dari mobil ini Oke Konsumsi BBMnya itu Tidak bisa dibilang boros Tidak bisa dibilang hemat Hmm Jadi standar aja Khususnya untuk yang bensin Karena Kalau kita ngomongin yang diesel Dia memang jauh lebih hemat ya Iya lah Kalau yang bensin Ini konsumsi dalam kotanya 1 banding 9 Oh Dalam kota Oke Dalam kota Berarti luar kotanya Luar kotanya kemarin saya bawa itu 1,12,5 Hmm 1,12,5 1,12,5 itu perjalanan ke Bandung Lumayan dong Yes Hemat Cukup hemat Lagi-lagi ya jangan dibandingi sama yang solar Tapi hemat Untuk bensin 1,9 1,12 Nah enaknya juga mobil-mobil tinggi ya Nih Kalau udah genangan-genangan begini Pas banget nih Nggak terlalu takut Kondisi sekarang ya Kondisi jalan Indonesia sekarang nih Nggak terlalu takut Wuhuuu Ya walaupun sebenernya ya Kalau misalnya kita punya mobil tinggi-tinggi Janganlah dibawa Banjir-banjiran Kalau banjir Di rumah aja Karena kalau banjir jadi basah bannya Nyaaah Masah sih Nyaaah Dia mikir Hahaha Nah Sekarang kita ngomongin dapur pacunya nih ya Performas Oke Performanya nih Yang agak malu-maluin Hahaha Dan tidak ada perubahan nih yang 2021-nya ya Walau Tidak ada perubahan Ini kalau Eco mode Kita pakai nyantai-nyantai Iya Memang nyaman Enak sekali Tapi kalau Sobi pengen kebut-kebutan nih Yang lain power mode-nya Itu tidak berubah Yang katanya gimmick doang ya tadi Iya Jadi tidak terlalu signifikan Oke Baik tarikannya Maupun top speed-nya Eh top speed Oke lah sama Tapi tarikannya pun tidak terlalu berubah banyak Oh gitu Emang berapa? Kalau menarik sampai 100? Nah 0 ke 100 mobil ini Hanya 14,8 detik saja Ternyata butuh segitulah Kalau menurut layan ya 14 15 detik Jadi kalau dilawan-lawanin Sama mobil low MPV lainnya Ini setara Oke Kalau misalnya top speed-nya di jalan mulus Di jalan mulus Di jalan tol ini misalnya kita gemer terus gitu ya Itu nyampe sih 180 Lumayan Dengan maksimum kan 200 ya? Aduh tapi ngap sih 180 tuh udah ngap banget sih Ngedeng kali ya Ngedeng banget Tapi ya ngapain lah udah jalan Balik lagi kan ini mobil apa? Mobil keluar Ya bener Keluar kan nomor? Satu Kok nggak salah nomor satu Tuhan Aduh jadi berat ya Jadi berat banget ya Oke jadi kalau boleh disimpulkan nih Tadi kan dari awal temanya kita versus 2016 Yang G sama versus 2021 Kenapa worth it? Karena dengan perbedaan 120 jutaan Itu duit loh ya Sobby Itu duit loh 120 juta Sobby mendapatkan Apa yang Sobby butuhkan Itu sudah didapatkan disini Ya hampir sama Paling kalau bisa persenan Paling 98% juga sama ya Yang beda-beda di audio Yang paling berat bedanya audio Sama tampilan dari eksteriornya Fast lift eksteriornya Dan semua itu bisa dibantu dengan Sobby membeli sendiri Tadi Modif-modif ringan lah ya Oh iya itu Berarti perbedaan gede juga itu Selisih 120 juta tadi Itu juga harus dipikirin Sobby Jadi kalau Sobby Mungkin upgrade-upgrade ya Menurut saya sih Habis sekitar 30-40 juta aja Ini mobil udah cantik banget Bener Udah nyaman banget Base nya sudah oke Tinggal dipercantik aja kan Berarti kan tadi kalau misal Dengan harga B Dengan harga sekarang pasaran 220 Tambah-tambah 30-40 Itu masih di bawah 300 Iya itu udah modif head-on loh Makanya Yang baru udah 340 Udah ini tuh Jadi balik lagi Lebih worth it Innova yang G 2016 G 2016 ini Daripada yang 2021 Mantap Yes Oke kalau ngomongin posisi berkendara nih ya Ya Posisi berkendara Ini kan mobil udah nyaman banget Nah posisi berkendaranya juga gak kalah nyaman Bener-bener enak Posisi setir udah bisa diubah Maju mundurnya Posisi tangan kanan Santuy sih duduknya Udah santuy banget ini Ini tadi kelebihan maupun kekurangan nih Iya Kelebihannya ya gini santai Bisa santai Yang sebelah sini bisa ke console box Yep Walaupun ini gak terlalu panjang Ini agak kurang panjang lah sedikit Iya Dan gak bisa di majuin Tapi oke Nyaman kok Posisinya nyaman sekali Dan untuk headrest Iya ini kok gak ada Hahaha Tapi karena kebutuhan konten Karena kebutuhan konten Iya Kita cabut dulu Biar kameramennya enak ya Lupa dipasang lagi Tapi ini ada safety nya kok Ini lubangnya ada kok gitu Iya betul Ini kenapa begini Tapi ini udah oke Udah nyaman banget Kalau untuk samping-samping Memang tidak terasa memeluk banget ya Hmm Aduh kurang dipeluk Aduh Tapi ini udah cukup lah Cukup Kursinya tuh nyaman empuk-empuk gitu Empuk-empuk gimana lah gitu Aduh empuk-empuk gimana ya Nah asik Oke jadi itu untuk berkendara Apalagi yang di penumpang saya sebenernya lebih enak lagi nih Lebih enak Kalau mau lihat sedikit aja ya Ini luas banget Santuy ya Bahkan yang di belakang Tadi sempetannya ini Udah bener kursi hidupnya Udah kok gue luas banget Nah Bisa main bola di belakang Banget iya Gue cek-gocek sana sih Gue cek lagi Nongol Messi lagi ntar Oke Nah gian aja kali ya Video kali ini Semoga bisa bantu ya Nah semoga bisa meyakinkan Sobi Youtube Bener Oke lah saya beli yang second aja Tapi yang pasti jangan lupa Sebeli carinya juga yang berkualitas Iya betul Jangan sukarangan juga Cari yang bagus mesinnya Kakaknya masih enak Betul Betul Jadi PR buat ngebenerinnya Atau ininya tidak terlalu banyak Betul Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video